Terima kasih telah menonton Saat bayi kangguru lahir, ia akan merayap naik langsung ke dalam kantung mamanya Anak kangguru yang sangat kecil ini akan pup atau pipis di dalam kantung mamanya Wedew, gak kebayang bau kantung mamanya Makanya mama kangguru rajin membersihkan kantungnya setiap hari dengan cara menjilatinya Bahkan terkadang kantungnya akan menyerap kotoran dengan sendirinya Hebat mama Teman, tau gak berapa lama bayi kangguru berada dalam kantung mamanya? Salah! Yang benar adalah sembilan bulan Dan bayi kangguru akan terus menyusui sampai usia kurang lebih 2 tahun Bahkan, meski sudah bisa keluar kantung pada usia 1 tahun Bayi kangguru akan terus berada di dekat ibunya hingga usia 3 tahun Masa ini dikenal dengan masa belajar bayi kangguru teman Tuh, kalian lihat kan? Meski di lon pain ini diperbolehkan untuk memberi makan kangguru Anak kangguru yang masih kecil tetap tidak berada jauh dari mamanya Pada usia setahun, anak kangguru sudah bisa makan rumput Mengikuti jejak mamanya Bayi kangguru juga akan belajar melompat sejak masih berada dalam kantung lho Posisi kantung yang terletak di depan dan lubang yang menghadap ke atas Membuat bayi akan tetap aman meski mama kangguru melompat-lompat Kangguru mampu melompat sejauh 9 meter atau 3 kali panjang tubuhnya dengan kecepatan 60 km per jam Pada saat melompat, kaki kangguru yang besar akan dibantu oleh ekornya sebagai penyeimbang Sekalingkus yang mengeluarkan daya pegas, teman Kangguru memang termasuk keluarga makropoda alias berkaki besar Tapi ini cuma berlaku untuk kaki belakangnya saja ya, teman Kaki depannya yang lebih kecil berfungsi layaknya tangan pada manusia Tangannya digunakan untuk memegang makanan atau malah menggaruk-garuk Nah teman, meskipun kangguru tidak bisa berjalan mundur Tetapi letak pertahanan kangguru berada pada kaki belakangnya Siang-siang begini saat mama kangguru sedang bersantai alias bobo siang Jangan coba-coba mengganggu anaknya ya Soalnya meskipun matanya tertutup, pendengaran mama kangguru sangat tajam, teman Ia mampu menggerak-gerakan telinganya untuk menangkap sumber suara yang sangat kecil sekalipun Kalau kalian mengganggu anaknya, selesai sudah Sekali tendang dengan kaki belakangnya, mampu menyobek perut kalian hingga menyentuh organ dalam Ampun mama, aku cuma numpang lewatku Jangan galak-galak ya Sampai jumpa